Petani di Kenagarian Ketapiang, Korong Tabek, Padang Paryaman terancam gagal panen akibat kekeringan. Selain musim kemarau yang melanda, sistem irigasi yang tidak memadai menjadi penyebab utama kekeringan tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Sumbar, Nur Nas saat meninjau kondisi irigasi tersebut, berharap pemerintah daerah dapat membantu memperbaiki irigasi tersebut. Namun jika tidak DPRD Sumbar akan mengupayakan bantuan melalui anggaran pemerintah provinsi. Saya sudah menyampaikan OP waktu itu di BM, BM-nya saya lupa, itu daerahnya di daerah Kampung Ladang. Ternyata setelah saya sampaikan, anggaran OP itu cukup besar, tapi tidak juga. Jadi OP itu adalah untuk pengerukan sedimen, pembersihan, itu juga tidak. Jadi akhirnya inilah. Jadi janji waktu itu saudara adek, memang ini menjadi prioritas kita sampaikan ke dirjen. Dan 2014 akan direalisasikan. Cuman saya membaca ekspos dari balai kemarin, tidak terbaca oleh saya. Biasa ada perbaikan untuk di aneh satu. Hanya menyampaikan aneh dua, ada anggaran tambahan untuk penyelesaian. Kita berharap itu ya juga, ini harus. Nurnas mengungkapkan, pembenahan irigasi di Kenegarian Ketapiang, Korong Tabek, hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumbar dan Kabupaten Padang, Pariaman. Banyaknya mega proyek di daerah Ketapiang hendaknya dapat berimbas kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Apalagi irigasi untuk lahan pertanian sebagai pendukung ketahanan pangan Provinsi Sumbar. Rudi Yudhistira, Padang TV